Menjalankan ibadah puasa saat terjadi bencana merupakan salah satu ujian bagi sebagian warga Demak, Jawa Tengah. Ribuan warga harus mengungsi akibat musibah banjir yang melanda perkampungan mereka. Kita akan menuju ke Demak, Jawa Tengah untuk mengetahui seperti apa suasana sahur di pengungsian. Sudah ada rekan Arga Domadi. Assalamualaikum Arga, bagaimana suasana sahur di sana saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di salah satu titik yang menjadi lokasi pengungsian bagi warga Demak, Jawa Tengah. Yaitu tempatnya adalah di Wisma Halim. Di mana dapat anda saksikan saat ini memang sudah mulai ada warga yang terjaga dari tidurnya. Tapi juga kita masih melihat ini banyak juga yang masih melanjutkan tidurnya. Mengingat bahwa untuk waktu imsak di wilayah Demak sendiri ini adalah sekitar pukul 4 lebih 15 menit. Dan saat ini pun juga tentu saja bantuan ini juga sudah mulai berdatangan. Tentunya adalah salah satunya adalah untuk makan sahur para warga ini. Dan saya akan mengajak anda untuk berbincang-bincang sejenak dengan petugas dari BPBD Demak. Sudah bersama kami Ibu Miranti. Selamat pagi Ibu. Baik Ibu bisa disampaikan kepada kami yang ada di sini dan juga pemirsa Ibu. Ini kira-kira ada berapa Ibu pengungsi yang ada di titik ini Ibu? Pengungsi di gedung Wisma Halim ini ada sekitar 140 jiwa. Nah kemudian untuk makanan, kemudian juga logistik yang sudah disediakan untuk mereka ini apa saja Ibu? Ini ada makan sahur, ada aqua, susu, senek, dan makan dengannya. Kira-kira apakah masih ada Ibu kebutuhan yang diperlukan untuk pengungsi ini Ibu? Masih ada sih Kak untuk pembalut, pakaian dalam wanita terutama dan susu balita. Tapi seperti disebutkan tadi, untuk makan sahur ini sudah tersedia Ibu? Sudah tersedia. Oke, baik. Sudah ada berapa kira-kira Ibu yang disediakan? Sekitar 200, ya lebih. Jadi sudah lebih dari jumlah pengungsi ini. Baik, terima kasih Ibu dan pemirsa. Kebetulan saat ini juga baru saja ini tiba ada bantuan dari salah satu instansi, tepatnya adalah dari BIN dan kami akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang langsung dengan Kolonel Infantri Andriono Basuki sebagai Kabak Ops Binda Jateng. Ya, baik. Pak, bisa disampaikan kepada pemirsa yang ada di rupa ini bantuan yang diberikan kepada para pengungsi ini apa saja, Pak? Ada, karena saat ini sudah memasuki bulan Ramadan, kita saat ini memberikan bantuan berupa makanan untuk sahur. Dan mungkin nanti sore kita juga akan memberikan makanan untuk buka puasa, berupa makan juga, kemudian air mineral, susu, termasuk mungkin senek-senek. Dan nanti juga akan kebutuhan untuk pakaian dalam dan pembalut, nanti kita juga kepenuhi semuanya. Ini hanya di titik ini saja di Wisma Halim atau mungkin juga ada titik-titik lain, Pak, yang disentuh, Pak? Di sejumlah titik pengungsi yang saat ini belum ter-cover, kita akan bantu. Siap. Baik, karena tema kita ini adalah suasana sahur di sini, Pak. Mungkin bisa digambarkan ini kira-kira menu apa, Pak, yang sudah disiapkan, begitu, Pak? Menu sekarang mari kita lihat, begitu. Bisa kita lihat, nanti kita bagi. Baik, kita lihat ya, pemirsa, ya kira-kira ini apa menunya. Sambil juga mungkin teman-teman bisa mulai membagikan, begitu ya, pemirsa. Ini jadi sudah disiapkan bantuan untuk para pengungsi, tepatnya adalah yang saat ini mengungsi. Sementara di Wisma Halim, Kabupaten Demak, Cawa Tengah ini. Baik, ini adalah bantuan dari BIN. Seperti disampaikan tadi, ini ada menu untuk sahurnya. Kemudian juga ada susu juga. Baik, ini adalah untuk menu sahurnya, ya. Baik. Wah, ini cukup lezat begitu ya, Pak, ya. Ini lumayan komplit juga, ini ada ayamnya, kemudian juga ada tempe, ada telurnya juga, gitu. Dan ini nanti dapat disantap oleh para pengungsi yang berada di sini. Terus juga ini ada bantuan berupa susu, roti juga ya. Baik, ini ada susu kemasan, ada juga kental manis, pemirsa. Ada roti, kemudian juga ada bantuan, ini berupa biskuit. Yang sebentar lagi ini akan siap untuk didistribusikan atau dibagikan kepada para pengungsi yang ada di sini. Ini termasuk gercep, ya, Pak, ya. Gercepat, ya, Pak, ya. Sebagai wujud perhatian dari Bapak Kabin, Prof. Dr. Budi Gunawan, kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah banjir. Dan seperti ditekankan tadi, ini adalah bantuan untuk sahur, tapi nanti juga akan ada bantuan untuk menu berbuka. Dan untuk menu sahurnya tadi sudah disampaikan juga, itu tadi ada ayamnya, tadi sudah dilihat ya, pemirsa, ya. Ada telurnya juga, kemudian juga ada orek tempenya, pemirsa, kemudian ini juga ada snack-snacknya, ada roti, kemudian juga ada biskuitnya, gitu. Dan ini sebenarnya lagi akan segera dibagikan untuk menu sahurnya, mengingat bahwa saat ini juga sudah mulai bangun, begitu ya, satu persatu warga atau juga para pengungsi yang berada di sini, yang jumlahnya tadi disebutkan ada sekitar 140 orang jiwa. Untuk sebenarnya demikian, kembali ke Jakarta.